Oke teman-teman semuanya Selamat berjumpa lagi sama saya ya teman-teman ini Saya masih berada di kebun cabai rawit yang tua ya teman-teman ini cabainya Sudah tua sekali tapi masih hijau seperti ini ya Ini tidak terjadi menguning daunnya ya Ini seperti bisa kita lihat ini tanamannya Walaupun dia tidak lebat ini Dia tetap hijau seperti ini Nah untuk teman-teman ini mungkin barangkali ada yang tanaman cabainya saat ini Terkena gendala penyakitnya itu menguning ya teman-teman Menguning seperti halnya daunnya itu Ini ya bisa kita lihat ini Nah ini daunnya menguning seperti ini Mungkin Kalau ini daun tua ya Tapi biasanya kalau di musim hujan seperti ini Itu bukan daun ini yang menguning ya Tapi daun yang masih mudah di atas ini Nah itu disebabkan karena apa? Itu sebabnya karena curah hujan terlalu tinggi Dia tidak mampu menahan Apa namanya Menyerap ya Menyerap nutrisi dari tanah Dan tanah itu tidak normal PH-nya ya dia menjadi Kalau Kata orang Jawa itu menjadi asem-aseman Atau PH-nya menjadi tinggi Nah dalam kesempatan video kali ini Saya akan bagikan sedikit solusi bagaimana Atau PH-nya Agar tanaman cabai ini Selalu hijau seperti ini ya Tidak Mudah menguning Oke Disini saya sudah memegang ini Ini adalah Kalsium ya teman-teman ini ya Sahabat petani bisa Menggunakan kalsium apa saja Tidak harus dengan merek dagang ini ya Itu tidak harus Sebenarnya ada beberapa cara ya Cara Yang pertama kita gunakan ini Yang kedua kita bisa menggunakan dolomit Dolomit itu bisa kita rendam Atau bisa kita taburkan secara langsung ya Di bawahnya kalau tanaman itu tidak menggunakan mulsa Tapi kalau menggunakan mulsa Mau kita kocor itu bisa Kita kocor terus Dengan cara lagi itu bisa Dilobangi menggunakan jari ya teman-teman itu Di tanahnya Itu di tanahnya kita lubangi Agar Atau kalau tidak menggunakan jari Kita bisa menggunakan kayu ya Kita tajuk di setiap Gulutan Itu maksudnya untuk apa Karena kalau Ada rongga ya Di bagian Tanah ini Bagian gulutan itu kita Tajuk menggunakan kayu Itu ada rongga untuk keluarnya air Jadi pokok utamanya itu Sebenarnya karena terlalu banyak air Nah disini saya sudah pegang Kalsium ini ya Maksudnya Kenapa kok kita menggunakan Kalsium ini ya Kalsium ini Itu untuk memberi kekuatan Daya tahan Tanaman ya Agar dia Buat hijau Seperti ini terus Itu ya Itu sebenarnya kita Hanya rutin menggunakan Ini Kalsium Plus boron ya teman-teman Kalau Mau beli Kalsium itu harus yang ada ininya Mau merknya apa saja Yang penting Ada plus boronnya ini Itu Manfaatnya Tanaman ini Selalu hijau Segar Dan dia akan mudah Tumbuh Tunasnya Terus Tunas-tunas baru Dan batangnya akan Kuat gitu ya Di musim hujan seperti ini Tidak akan Ada gendala yang namanya Penyakit nguning Kalsium ini bisa kita kocorkannya Tapi lebih bagus memang harus kita kocorkan Langsung mengenai ke Pokok tanamannya Jadi caranya seperti ini teman-teman ya Agar kita Bisa mempatrapkannya nanti Caranya untuk Mengaplikasikannya Kalsium ini ya Ini dengan cara di Kocor kalsium untuk Cara pemulihan yang Cabai terkena Kuning ya teman-teman Itu jadi seperti itu Oke Kita Langsung ke caranya bagaimana Oke sahabat tani Ini adalah kalsium yang akan saya gunakan Untuk Mengocor ya Mengocor baga bagian Akarnya Ini ada air Satu liter Ini akan saya beri sedikit saja Nah ini segini ya Ini sedikit betul ini Kita aduk terlebih dahulu Sampai benar-benar rata Seperti ini Oke kemudian Kita kocorkan harus tepat ya Tepat pada sasarannya Jadi ini Di bagian Akarnya ini Kita kocorkan seperti ini Ini air satu liter Bisa untuk beberapa batang Ya Itu harus Langsung tepat ke Akarnya Kalau bisa Jangan sampai Jauh dari akarnya ya Karena Kalau bisa Dia langsung diserap oleh Tanaman itu sendiri Jadi dia Langsung cepat Daya Serapnya Dan Daya tahan dari Kekuatan tanaman ini Akan Kuat gitu ya Kalau kita Kocor menggunakan kalsium Terus bisa juga Kita lobangi sebenarnya ya Cara yang kedua ini ya Kita lobangi Di bagian sininya ini Ini bisa menggunakan Jari saja Seperti ini Itu bisa Kita kasih rongga-rongga Seperti ini Itu Manfaatnya Agar air ini Mudah Surut Sudah surut Di saat musim hujan Seperti ini Jadi Begitu Untuk Pemulihan yang namanya Penyakit kuning Pada tanaman cabai Sebenarnya Lebih efektifnya ini Kalau untuk tanaman yang baru Berumur Kira-kira 6 atau 7 bulan ya Kalau ini tanaman yang sudah Bertahun-tahun ya Nah kenapa Ini saya buat video Di sini ya Di tanaman cabai Yang sudah tua Karena saya juga masih Belum punya tanaman cabai yang Baru Dan Adanya yang tua ini Dan ini Bagaimana caranya Saya kok bisa Ini tanaman ini Masih tetap hijau Seperti ini ya Walaupun ini musim hujan Di sini tiap hari Digoyur hujan Nah itu tadi ya Dengan cara seperti itu Kita Kocor menggunakan Kalsium yang plus Boron ya Jadi Terus Bisa juga kita Lobangi Di bagian Sini ya Terus Bisa juga kita Tabur dolomit ya Dolomit itu kita Tabur Kalau dia tidak Menggunakan mulsa Kalau Menggunakan mulsa Itu bisa kita Kocorkan Jadi Cara pengocorannya Kita jangan Menggunakan tanki Agar tidak menyembat Itu kita Menggunakan ember Untuk pengocorannya Agar Cepat Tidak menyembat Juga di tankinya Jadi seperti itu Sahabat-sahabat tani Semuanya Di seluruh tanah air Terima kasih yang selalu Mendukung Setia selalu Channel DK Yuda Jadi Cara pemulihan Tanaman cabai Yang menguning Itu seperti itu ya Harus rutin Yang paling utama Pokok utamanya Caranya tadi Kita kocorkan Di bagian Akarnya itu Harus Tepat di bagian akarnya Terus Pengaplikasiannya Ini Bisa dilakukan Selama Empat hari Sekali ya Untuk pengocoran ini Empat hari Sekali Dilakukan di Pagi hari Ya Di pagi hari Terus Untuk dosisnya ini Dalam satu tanki ini Kalau Misalnya Menggunakan tanki Itu bisa Atau kalau saya disini Itu biasanya Lima sendok ya Lima sendok makan Itu Dalam Satu Tanki Takarannya seperti ini Nah ini ya Cukup segini saja Sebenarnya Itu dalam Satu sendoknya Untuk Lima belas liter Itu lima ini ya Lima Sendok ini Itu akan Mencukupi Tanaman ya Jadi seperti itu Untuk tanaman Yang terkena Kuning Jadi seperti itu Sahabat tani semuanya Terima kasih Semoga video ini Bermanfaat Buat Teman-teman semuanya Selamat mencoba Semoga cabenya Hijau kembali Mudah kembali Normal kembali Walaupun Sekarang ini mungkin Untuk harga itu Masih merosot jauh ya Tapi tidak Masalah Yang penting Kita tetap Terus menanam Ya ini cabenya Punya saya ini Memang sudah tua Jadi sudah Tidak Subur lagi ya Sebenarnya ini Tapi masih tetap Efektif Masih tetap Berproduksi Masih tetap Subur Oke Sahabat tani Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih